Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Victulus Oficial Dimanapun kalian berada Wow Apa kabarnya orang baik? Sehat semua ya Alhamdulillah Pokoknya yang di rumah Doanya maste semoga selalu sehat Murah rezekinya Murah urusannya Kobul Segala hajatnya Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber Dalam dan juga luar negeri Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton Yang sudah sering bolak-balik Terima kasih Selamat datang kembali ya Yang sudah berkenan subscribe Maturunun yang belum Ayo support Mas Tulus dengan subscribe Pencet tombol loncengnya Like-nya jangan lupa Dibantu share ke media sosial yang kalian punya Jangan skip iklan yang pendek Yang panjang boleh Teman-teman yang mau nyawer Ada tombol terima kasih Atau super thanks di bawah video ya Halo Buat yang sudah ketik-ketik absen Di kolom komentar Dari manapun kalian Maste sapa-sapa semuanya ya Semoga Yang pencet absen Yang sebutkan nama tempat tinggalnya Semoga panjang umur Maaf Maste gak bisa balas satu-satu Tapi terima kasih Sudah absen ya Coba kalian absen Kalian dari mana Berapa kali nonton video Baru atau sudah sering Tulis di kolom komentar ya Terima kasih banyak orang baik Yang sedang sakit Saya doakan Semoga cepat sembuh Yang sedang punya masalah juga Semoga Sepat selesai masalahnya Kalian yang sekarang mungkin Ngopo meneh Igi Keting aku Emang iya Tapi bener loh teman-teman Terbukti juga Yang diomongin cerondol itu Kemarin Di Muara Angke itu Bener-bener banjirop loh rek Dan Yang aku denger ya Ini maaf kalau aku salah Yang aku denger itu Banjir di Muara Angke itu Sudah biasa Tapi kalau untuk yang kemarin Itu Di atas rata-rata Di atas yang biasanya Gitu ya Jadi Muara Angke itu Sudah biasa Memang banjirop Di Jakarta Utara sana Itu sudah sering banget Banjirop Memang udah biasa Tapi kalau yang kemarin itu Beneran banjirop loh rek Dan ya Muara Angke itulah Aku ada cerita perform dulu Waktu masih promosi rokok Dulu Zaman dulu ya Waktu badannya gak segede gini Jadi Mas Tulus dulu Pernah kontrak Dengan satu event organizer Yang Disitulah kami ada sesuatu Ada insiden Tapi gak sampai bahaya banget Cuman Ada cerita Dan memang bener Teman-teman ya Kadang-kadang Cerondol top Marco top Kadang-kadang tapi Jangan terlalu dipuji nanti Mekrok ya Mekrok Doanya kita ulang lagi Cahaya Yang sedang sakit Mesti doakan Semoga cepat sembuh Yang sedang punya masalah Semoga masalahnya cepat selesai Kalian yang sekarang mungkin Sedang kurang baik keadaannya Semoga segera membaik Yang rezekinya lagi seret Lagi punya tanggungan hutang Semoga hutangnya Dan lunas Rezekinya Allah lancarkan lagi Yang keadaannya sedang terpuruk Semoga segera Allah angkat Allah rubah Gak baiknya Jadi lebih bah Lebih baik Amin Ya Rabbal Alamin Yo Nah Di video ini Mastu yang mau ngomong apa Sebenernya Pembahasan kita ini Banyak yang sudah masuk ya Ada beberapa yang sudah masuk Dan Harusnya Bukan ini yang saya bahas Tapi mudah-mudahan Harapan saya ini manfaat ya Video ini akan tayang Tanggal 17 Iya 17 Hari apa Tanggal apa sih Gue kelahiru aku Iya bener Buat tanggal 17 Ini 16 ya Jadi buat tanggal 17 Teman-teman Dan Di video ini Masti mau peringatkan Karena cerondol itu memberikan peringatan juga Ini 16 sih Memang terbukti Ada cuaca ekstrim yang agak lumayan Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya Jadi Saya ingin mengangkat Apa yang disampaikan cerondol Tapi juga Saya pengen menghitung Melalui angka Karena ketika saya tanya Dengan sombongnya Dia bilang Le hati-hati yo Kalau hari ini mau ada kegiatan Mau ada ini Besok mau ada kegiatan Ini hati-hati Terus pas aku tanya Maksudnya kenapa Coba kamu hitung 17, 18, 19 Dia malah nyuruh aku ngitung Jadi Inilah yang agak membuat aku Germet-germet dalam hati Makanya aku bahas Siapa tau manfaat ya Anggep aja hiburan Kalau kalian gak suka Silahkan di sekip Pokoknya teman-teman Mas Tulus itu kan Gak bisa nyenengin kalian semua ya Terus yang gak seneng Ya harap Ya meneh Jenengan gak suka Kalau jenengan gak Ini mau gimana lagi Saya tuh gak bisa maksa Gimana-gimana Saya merasa Sudah menyampaikan Sesuai dengan yang Saya sampaikan Dan saya selalu minta maaf Dengan ucapan yang saya ucapkan Mungkin ada yang salah Mungkin ada yang kurang Tidak sesuai dengan harapan kalian Kalau kalian mau semuanya Seperti harapan kalian Coba kalian jadi Tuhan Wah pasti Kalian tinggal ngomong Kunfayakun Kunfayakun Jadi semuanya bisa Sesuai kehendak kamu Coba deh Kamu jadi Tuhan Bisa gak Nah Karena kita harus menyadari Bahwa kita manusia Tempatnya salah dan dosa Tempatnya salah dan luput Jadi kalau saya ada salah Saya minta maaf Kalau tetap gak suka juga Ya aku harus gimana lagi Coba kalau kamu mau semua Seperti yang kamu mau Jadi Tuhan deh Gak apa-apa ya Mas Tulus minta maaf ya Buat yang gak suka Silahkan di skip saja Yang suka silahkan lanjut ditonton Ya Seperti itu Jadi itu nanti yang mau kita bahas ya Sebelum Karena aku udah ngecek Rekening donasi Masih belum terlalu jauh Masih ya Ada peningkatan sedikit Jadi Mas Tulus gak akan pamer Untuk Ngalap berkah yang kemarin Jadi kita doa saja Semoga Allah masih mengizinkan Sedekah nasib box kita Di bulan November ini Allah izinkan ada Amin Allah kirimkan orang-orang baik Untuk membantu sedekah nasib box kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Maturunubun Terima kasih Mas Tulus doakan Semoga Agusti Allah Berkain jendengan yang sedekah Amin Semoga sedekahnya apapun Niat dan tujuannya Allah terima Allah sampaikan Amin Kemudian semoga sedekahnya Bertukar dengan rejeki Yang berkah melimpah ruah Allah tukar dengan kesehatan Allah tukar dengan Memudahkan segala urusan baiknya Dan masti doakan Jendengan yang sedekah Kemasti Amin Ya Allah Hajatnya segera Allah Kobul Dan dijauhkan dari Bala Apapun Amin Amin Ya Rabbal Alamin Maturunubun Terima kasih Semangat Ya Rabbal Alamin Gelijeng-gelijeng Aku masih belum terlalu fit Sebetulnya Tapi Duit yang Aku ditanya Kamu katanya sakit Kamu katanya ini gimana Mukanya pucat loh Gini-gini Gini-gini Gak duit Gak bikin aku mumet Duit gak boleh bikin aku sakit Jadi harus semangat dong Temen-temen ya Apapun yang sedang kita hadapi Gak ngeluh Seneng-seneng Dicocumaki Diomong-omong Ngeluh-ngeluh Pak Sumpah Tadi wang sugi Sampai Kuli nomen Angger wang ngomong Sidi Masuk menung Soga Gak ngeluh Gak ngeluh Gak ngeluh Gak masalah Manusia itu Gak ngeluh Sesekali Gak ngeluh Sering-sering Gak ngeluh 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 Bercanda ya Itu Yang Temen-temen Mau berarti Partisipasi Caranya gimana Silahkan cek kolom deskripsi ya Transfernya ke rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Transfernya 12.000 rupiah Maksimalnya Terserah kalian Ke rekening BRI Yang di kolom deskripsi Maturnuun 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 Minyak pidara Masih belum ada pengiriman Saat video ini tayang Karena mungkin tayangnya kan minggu Senin itu Aku gak jamin ada Tapi kalau temen-temen Mau inden Silahkan Maksimal Katanya sih Selasa Aku dapet Cuman satu Kodi Satu kodi itu 12 Satu kodi itu 20 Ya Insya Allah Mas Tulus Dapet 20 pieces Hari Selasa Jadi kalau temen-temen Mau DM dari sekarang Inden dari sekarang Whatsappnya ke 0857 Oh iya Yang Whatsapp 0857 Yang rasa sudah Whatsapp Ada beberapa yang hilang Kontakt sama chatnya Jadi Mas Tulus Nyewen Ngapunten Ada beberapa yang hilang Silahkan rechat lagi Karena Ada satu hal Yang tidak bisa Saya ceritakan Nges Ngolek ngeluh Diseneni Ngomong adol HP Ngo tarai susah Just terserah Gepane jenengan pie Tapi sayangnya HP yang itu Terpaksa harus saya jual dulu Untuk kebutuhan tertentu Ya Jadi silahkan Untuk rechat lagi Atau mungkin Tanya lagi aja Untuk yang sudah pesen minyak Terus chatnya hilang Silahkan chat ulang Ya Gitu ya Terima kasih Yang sudah pesen Semoga manfaat jadi obat Amin Ya robal alamin Ini di menit ke 9 Temen-temen Yang tidak suka dengan Basa-basi Termesonya Di menit ke 9 Aja ya Ada sebuah peringatan Memang lagi dan lagi Sebenarnya Dari awal Juga saya sudah Selalu mengingatkan Temen-temen Untuk mewaspadai Maksimal Ya Maksimalnya Minimal Itu kalian harus mewaspadai Sampai tanggal 19 Dan untuk tanggal 16 Itu Yang pas Apa Supermoon kemarin Itu memang Beberapa hal yang disampaikan Cerondol itu terjadi loh Temen-temen Jadi Memang ada beberapa Sekolah yang sampai Diliburkan Karena pasangnya Lebih besar daripada Biasanya Kemudian Hujan besar Yang lumayan besar Untuk DKI Jakarta itu Tapi yang di luar itu Aku gak tau ya Karena Masti aktivitasnya Masih seputar Jabodetabek Selebihnya Masti gak tau Tanggal 16 Nah Pas saya sudah pulang ini Sore hari Saya mandi Ini mudah-mudahan Gak kepentok sama asar ya Aku cepet ngambil tag Karena besok Aku harus kerja pagi Jadi Si Si Cerondol ini Pas aku lagi nonton Tok-tok Itu ada Apa Ada kejadian Kebakaran Di Dimana tadi Yang di laut itu loh Yang di atas laut itu Nah dia itu Ngoceh nanti Weh Kayak sarap Mulai meneh kayak gitu Nah setelah ngobrol-ngobrol Soal itu Tiba-tiba dia ngoceh lagi Tiba-tiba kan memang langsung Geluduk sorenya Geluduk Tadi sebentar Terus pas sudah Reda tuh dia ngomong Nanti Jadi dia itu Memberikan peringatan Tapi tidak sedetail Biasanya Cuman minta saya Untuk Membaca Gitu loh teman-teman Sedangkan Pada dasarnya Memang saya sudah Memperingatkan Nah Di video ini Saya mau iseng-iseng Baca Angka 17 18 19 Memang apakah Ada potensi yang besar Kalau di angka 3 Angka ini Yang mana yang paling besar Untuk potensi cuaca ekstrimnya Nanti kita hitung sama-sama ya Sementara dia menyampaikan Memang Untuk Pulau Jawa Dan juga beberapa sisi Ini Ini akan ada curah hujan Yang agak lumayan Nah yang disampaikan Cerondol ini juga Aku rasa Juga bisa Diwaspadai Untuk gunung-gunung Yang sekarang sedang Erupsi Khususnya Lewa tobi laki-laki Takutnya nanti Sedang erupsi besar Kemudian hujannya Juga besar Kadar-kadarnya banyak Marah jadi Banjir lahardi Banjir lahardi Ini juga bahaya ya Jadi Kita doakan Mudah-mudahan Lewa tobi laki-laki Udah lah Redam Jangan sampai hujan deras Bisa ditanggulangi Saudara-saudara kita Disana juga berikan kekuatan Amin Karena sampai saat ini Bukannya Diperkecil untuk lingkupnya Tapi justru diperluas Karena sudah siaga Empat apa-apa gitu Aku lupa Pokoknya Jangkauan keamanannya Tadinya cuma 5 km Sekarang sudah di 11 km Karena semakin melu Meluas dampaknya Penerbangan juga Sudah mulai terhalang Untuk dari beberapa tujuan Khususnya untuk yang Kelombok Kepulau Komodo Dan juga beberapa Destinasi wisata Yang ada di sekitar NTT NTB itu semuanya Hampir mengalami kendala Karena kejadian Ini mudah-mudahan Segera pulih ya Amin Dan juga kembali lagi Ekonominya Keadaannya semakin Seperti biasa Supaya masyarakatnya Bisa beraktifitas Seperti sediakala Amin Nah Beberapa hal yang memang Disampaikan cerondol Itu memang hujan ekstrim Kemudian banjir Bahkan dia ngasih clue Bahwa Aku juga tadi pagi Sempat ngomong Sebelum jalan nyanyi Untuk Ngasih tau Ke teman-teman Yang di ketapang Bahwa Hati-hati ya Cerondol ngasih peringatan Untuk banjir Alhamdulillah naik Tapi Nggak terlalu tinggi Untuk yang di ketapang Alhamdulillah Jadi memang sempat naik juga Jadi peringatan Cerondol ini Soal banjir Dan juga cuaca Cuaca ekstrim Lalu Coba kita Kalau kita hitung Dari tanggal 17 18 18 19 Yang mana yang paling potensial Yang aku lebih cenderung ke Angka 18 sama 19 Dibandingkan lagi 18 dan juga 19 Hampir setara Tapi Di atas 19 Paling di atas Atau Lebih daripada 18 Itu dari hitungan angkanya Jadi memang Secara garis besar Kalau dihitung lewat angka 17 18 November 2024 Potensi cuaca ekstrimnya Ada di setiap tanggal itu 17 Agak Lumayan Calling down Nggak terlalu besar Ya 18 Lumayan 19 Ini sepertinya Akan sedikit Over Apa saja yang bisa kita lihat Apakah hanya cuaca ekstrim saja Ternyata tidak Teman-teman Jadi masih ada cuaca ekstrim Atau hujan lebat Angin puting beliung Juga ada simbol petir Ada simbol tanah Dan juga air Jadi masih ada elemen-elemen Yang kemarin Sudah kita bahas 18 19 Malah Secara itu Apa Bener itu kata curandol Jadi 18 19 Itu justru Saya melihat Ada potensi lindu Teman-teman Kalau curandol Bilangnya lindu Maaf Gempa Maksudnya Itu bahasa Jawa Lindu Jadi Kalau di 17 Mungkin akan Calling down sedikit ya 18 19 Ini justru Lebih komplit Lebih lengkap Lebih besar Kuotanya Lebih besar kekuatannya Tapi Dicampur juga Dengan lindu 17 Masih calling down Hanya cuaca ekstrim Biasa Tidak terlalu besar Tapi 18 19 Ada peningkatan Kalau 17 Mungkin hanya cuaca ekstrim saja Kemudian Faktor kecelakaan Di tanggal 17 Itu ada Tapi tidak besar Kemudian 18 Ini sudah mulai besar 19 Juga Lebih besar lagi Cuaca ekstrimnya Elemennya masih tanah Seperti yang saya sebutkan tadi Angin puting beliung Ini juga masih hati-hati ya Teman-teman Angin puting beliung Atau angin kencang Yang akan menjadi perusak Ini juga masih lumayan Harapan saya sih Mudah-mudahan Intuisinya putus Sampai tanggal 19 Jadi tidak ada lagi Untuk ke depannya Kita doa sama-sama Mudah-mudahan 18 19 Tidak ada apa-apa Amin Kita doanya itu ya Tapi memang 17 Ada potensi Tidak terlalu besar Alhamdulillah Besok Mas Tulus nyanyinya Anu apa Jangannya outdoor Bukan outdoor Tapi Mas Tulus nyanyi Panggung sama tendanya Lumayan jauh Mudah-mudahan besok Tidak hujan Amin 17 Aman Sampai pulang Amin Walaupun memang Kalau saya baca melalui angka Memang potensinya ada Meskipun tidak terlalu ekstrim Tidak se-ekstrim 16 Kalau Untuk cuaca ekstrimnya Hujan lebatnya Akan lebih lebat Di tanggal 18 19 Kemudian akan Dominan Dominan Eh Akan dominan juga Dengan yang namanya Gempa Ya 18 19 Hati-hati Gempanya dimana Mas Tulus Kalau bisa dilihat Kalau dibaca Ini dekat dengan air ya Teman-teman Berarti mungkin Bukan gempa darat Tetapi gempa yang ada di laut Atau di kedalaman Ini Dari pembacaan angka 18 Dan juga 19 18 19 Ya betul Potensi gempanya itu dekat dengan air Atau ada elemen cairan disitu Sehingga Kalau dikategorikan 18 19 Sama kayak gempa karawang kemarin Gempa dangkal Jawaban aku tidak Kalau dari bacaan angka Sorry Saya bisa salah Teman-teman gak perlu serius Jadi kalau dibaca melalui angkanya 18 19 Itu ada potensi Tapi Gempanya dekat dengan air Alias gempa dengan Kedalaman yang lumayan Atau terjadi Atau berpusat Di laut Bukan gempa dangkal 18 19 Tetapi Disini Masih ada lambang gelombang tinggi 17 18 19 Itu Sama seperti susunan sebelumnya Kecil Besar Semakin besar Itu masih ada potensi lagi Nah kalau misalnya Ada potensi gempa yang terjadi Di 18 19 Kemudian potensi gelombang tingginya Masih ada Aku rasa ya Ada yang harus kita waspadai Salah satunya adalah Tsunami Ini satu titik yang harus kalian waspadai Tetapi sekali lagi Maste bisa salah Kemudian Kecelakaan di darat Teman-teman Kecelakaan di darat Nah kalau 18 ini komplit Ya Darat, laut, udara Ada kemungkinan Treble pesawat lagi Kemudian Kecelakaan laut lagi Kemudian Sama seperti yang kemarin saya hitung Orang jatuh di jalan Mau ke pasar jatuh Mau ke Warung bentar Jatuh Itu juga sangat dominan Karena ada makhluk yang kemarin saya ceritakan Kemudian 19 Kalau 18 itu lebih cenderung ke Kecelakaan tunggal Kayak misalnya kendaraan kecil-kecil 19 Kalau dikategorikan dari hitungan angkanya Kecelakaan beruntun yang Hampir sama dengan Purbalengi Kemarin Cipularang Kemudian tempat-tempat lain Aku sangat melihat Di angka 19 Sangat potensial Tau sebilan menjalik mudah-mudahan gak ada Yang mau perjalanan 18, 19 Hati-hati Khususnya 19 Karena apa? Simbol besinya kuat Simbol Kendaraan besarnya kuat Jadi mungkin ya Truck atau bis Yang bisa jadi itu Muat bis Atau truck yang memang Komponen kanan-kirinya itu besi Atau mungkin Apa itu? Yang kayak di Tanggerang itu Kontainer Jadi Mungkin juga komponennya Besarnya besi semua Jadi itu Itu yang paling dominan Untuk kecelakaannya Jadi hati-hati Hati-hati untuk yang mau berkendara Tetap puas pada Alon-alon naik Kalau Aku sih jujur Kalau memang pas tanggal-tanggal segitu Misalnya aku melihat Intuisinya agak Agak ngeri Terus aku menggunakan Rutenya lewat tol Aku selalu bilang Sama Wardi Yang aku hindari Teman-teman Kalau mau tau Kendaraan-kendaraan besar Fuso Kemudian Tangki Tangki minyak Atau gas Itu aku selalu bilang Dek kita mundur aja Kita Kita pelan-pelan aja Gak usah buru-buru Gak usah nyelip-nyelip Kemudian Kayak truck-truck besar Itu Biasanya Kalau saya perform Atau saya nyanyi Di arah tanggrang Itu selalu Berpapasan dengan mereka Jadi kalau misalnya Di angka 18-19 Atau tanggal 9 Itu saya tuh Juga bisa ngitung sendiri Kemudian saya cerna Untuk lebih hati-hati Bukan saya percaya Dengan hitungan saya Tapi Saya hati-hati aja Jujur Ketika saya di 18-19 Aku sarankan juga Ke teman-teman di rumah Kalau besok Mau berjalanan jauh Ada rombongan bis panjang Misalnya Itu kan besi semua Maksudnya Komponen karatnya kuat Komponen kerasnya kuat Jadi kemudian Container Truck besar Tadi tanky Itu juga aku hindari Kalau teman-teman mau ikuti Juga gak apa-apa Karena Ya mereka punya titik Mati loh Pandangan mereka Jadi ada blank spotnya Jadi Ya kemungkinannya Lebih besar Satu Ini tuh kewaspadaan kita Yang kedua menghindari titik Titik butanya tadi loh Biar gak Amin, tapi jumpa Enggak terjadi sesuatu Apalagi kendaraan kita kan kecil ya Teman-teman Jadi ya Ya itulah pokoknya 18-19 Lebih hati-hati Ekstrimnya cuaca di 18-19 Apakah juga akan Sangat banget Komplit teman-teman 18-19 itu ya Tadi saya sebutkan Angin Air Kemudian longsor Juga ada banjir bandang Banjir Itu masih potensial Sampai 28 Kalau banjirop Atau Laut yang meluap tadi Potensinya masih kelihatan Sampai tanggal 28 Jadi Malah ketambahan lagi kan Sudah kena banjirop Tambah lagi cuaca ekstrim Kemudian dengan air yang melimpah Ini juga akan jadi Dominasi musibah Yang perlu Teman-teman waspadai Kemudian Angin kencang Ini hati-hati Untuk kalian-kalian Yang mungkin Tadi saya sampaikan Sebelum-sebelumnya Sering saya sampaikan Yang mobilitasnya di luar Kemudian harus cari tempat Teduh ketika tiba-tiba hujan Cari Tempat yang paling aman Jangankan Tempat yang Artinya ada bangunan yang bisa roboh Kanopi yang kalian lihat Besar saja Itu banyak sekali Beredar video-video Sekarang kanopi itu besar Kepalanya Tapi tiangnya Tidak nancep ke Apa Itu bisa terbang Kapan aja teman-teman Itu juga hati-hati Jadi Cari yang permanen Istilahnya adalah pandang Sesuatu yang aman lah Untuk diri kita sendiri Bukan berarti kita takut Dengan maut Tapi Menjaga itu kan lebih baik Daripada mengobati Kalau mengobati berarti Sudah sakit Kalau menjaga berarti belum Makanya Lebih hati-hati Cari tempat yang lebih aman Itu Potensinya Cuaca ekstrimnya Angin kencang Kemudian petir Ini hati-hati untuk petir ya Teman-teman Sekarang geluduknya Lagi agak-agak Kurang bisa diajak kompromi Kalau aku Kalau pas lagi geluduk itu Aku bilang ini Kenapa mas Tulus bilang seperti itu Itu tuh yang ditanam orang tua aku dari dulu Jadi Aku kan dulu agak takut sama petir ya Geluduk tuh aku takut Orang tua aku suruh bilang kayak gitu Dan itu tuh ketanam di kepala Sampai sekarang Kadang-kadang kalau pas lagi Teman-teman bayangin Aku nyanyi di tengah lapangan Apa Panggungnya besar Itu jauh dari tenda Yang hajat Mungkin ada beberapa puluh meter Dan itu tuh kita di tengah-tengah Dengan angin kencang Petir dimana-mana Jadi kadang-kadang aku duduk Sambil Nunggu reda Tutupin alat musiknya Sambil aku ngomong kayak gitu Itu aku Jadi kalau teman-teman Mau kayak gitu juga gak apa-apa Sebenernya Itu tuh kayak Men suges diri kita sendiri Untuk Ya aku punya tameng loh Dalam tanda kutip Tamengku yang bahselo tadi Jadi biar aku tuh Lebih merasa tenang Lebih merasa lega Bukan berarti Menomorduakan Tuhan Tidak Ya tapi tetapkan Subhanallah Zikir Minta perlindungan Ya Allah Maaf ya Allah Kalau ada apa-apa Ya Allah Hindarkan kami dari balak Itu selalu kita ucapkan Tapi Aku suka keluar Kata-kata itu Yang tidak ter Apa ya Tidak ter Kontrol Kadang-kadang keluar sendiri Sama kayak lagi Buang air panas gitu ya Aku abis bikin mie Buang air panas Mie instan aja Buang air panas Sampai gede Minggir ya Aku buang banyak panas Sebenernya mungkin Tidak ada apa-apa Di situ ya Tapi itu adab kita Sebagai Ya itulah orang Jawa Jadi Kalian mau menggunakan Itu juga tidak apa-apa Yang terakhir Terkait dengan Yang aku sampaikan ini 18-19 ini Lumayan dominan sekali Dari beberapa sisi Teman-teman Musibahnya lumayan Kecelakaannya lumayan Jadi Musibahnya dari beberapa Gambaran tadi yang saya baca Ya dari kecelakaan Kecelakaannya juga dominan Dari darat Laut Udara ini lengkap Kemudian Apa musibah Musibah yang artinya Dari musibah yang terkecil Sampai terbesar Itu tuh kayak lagi Ningkat terus Dan ada terus Kemudian Hujan dari yang kecil Bisa jadi musibah Hujan besar Bisa jadi lebih musibah lagi Jadi Apa ya Gambarannya itu Agak kurang baik Menurut saya Kalau secara hitungan Musibah Karena Ada semacam Apa ya Kecelakaan tunggal aja Bisa meninggal Gitu loh Simpelnya gitu Jadi hujan kecil Bisa banjir Misalnya Hujannya disini kecil Ternyata di Bogor Itu gede Jadi ke Jakarta Pasti kena kiriman Nah ini Ini juga salah satu hal Yang artinya Hujannya kecil aja Bisa jadi musibah Anginnya kecil aja Bisa jadi musibah Petirnya gak besar Tau-tau bisa nyamber orang Coy Kemudian kecelakaan yang tunggal Apa ya Kayak naik motor Jatuh Itu bisa meninggal Ini Komplikasi yang ada Di angka 18-19 17 Masih better Amin Aku 17 Masih kerja Soalnya 18-19 Ini yang agak Harus Diringkatkan Kehatiannya Seperti itu ya Teman-teman Terima kasih Pembahasan Maste Soal 17-18-19 Ya iseng-iseng Buat ngisi waktu Hari minggu lah Nemenin kalian liburan Nemenin kalian weekend Maste Bikin video Buat nemenin kalian Di sore Atau di siang hari Atau nanti malam hari Maste akan siapkan Buat nemenin kalian Kalau kalian percaya Silahkan Kalian gak percaya Yo monggo Saya tidak pernah memastikan Apa hitungan saya Bener atau pasti terjadi Tapi Mudah-mudahan Jadi bahan kuas padan Buat kita ya Oke Seperti itu Aku roto kesel Dini kira Lelah hati Lelah fikiran Lelah leher Lelah mulut Lelah mata Semuanya lelah Tapi Semoga lelah kita Jadi ber Berkah Amin Terima kasih banyak Semoga manfaat Yang masih sampaikan hari ini ya Jangan lupa Jadi manfaat Untuk orang-orang sekitar kita Jangan lupa Terus jadi berkah Tantar sesama Jangan lupa Terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Dan dijauhkan Dari musibah dan bala Amin Ya Allah Yang sedang sakit Saya doakan semoga cepat sembuh Amin Teman-teman yang sekarang mungkin Sedang dalam kondisi Serat rezekinya Semoga lancar lagi Yang belum kerja Semoga cepat dapat kerjaan Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Kerjaannya awet Amin Ya Allah Yang sedang punya hajat Pengen cepat nikah Pengen cepat dekat dengan jodohnya Pengen punya momongan Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen dui kendaraan Hajat apapun Yang sedang jendengan Niatkan Sekarang Mas Tulus doakan Semoga segera Allah kabul Amin Ya Allah Teman-teman yang sedang nonton video ini Yang sedang meritis usaha Semoga usahanya lancar Yang dagang laris manis Yang sedang menjual aset Semoga asetnya cepat terjual Dan semoga teman-teman Yang nonton video ini Juga mas Tulus Termasuk orang-orang yang beruntung Yang dihindarkan dari virus Penyakit Balak Dan juga musibah Amin Amin Ya Rokal Alamin Aku geding Lek enek Uang dungo Senenggani Ngromat Cangkemi Jantem Momo Aku kesel Kebiasaan Apa itu Apa itu Polumentel Ngomongi Garanya Wah Tunggu kok seneng Ngedot Ngedot Tertak Babit Kalau Sendok Ngedot 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 Azam Beri Azam Ngedot 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 Apa Orang Ngedot Dia tuh Paling takut Sama kacang merah Jadi kalau tak Ngedot Ngedot Wess ya Rek Gitu aja ya Teman-teman Insya Allah Kita Ketemu di next video Terima kasih banyak Aku tak Gelut karut Cerondol Terima kasih banyak Maaf kalau ada salah-salah kata Suka silahkan ditonton Dan suka silahkan di skip Mudah-mudahan jadi hiburan Ada manfaat yang bisa kalian tonton Dari video saya ya Oke terima kasih Selamat pagi Siang, sore dan jika malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Dan Ta'an Asem Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Jumpa di video selanjutnya Terima kasih.